Kita gak jadi pasangan yang terbaik ya, aku sama Niko bukan pasangan yang terbaik, tapi selama aku hidup Niko itu adalah ayah terbaik banget. Memuji mantan suami, Rahel Fenya sebut Niko Al-Hakim ayah yang baik, benar-benar surprise. Walau sudah resmi berpisah, sepertinya hubungan Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim masih begitu baik. Belum lama ini, selebgram yang satu ini memuji mantan suaminya itu. Bercerai pada Februari 2021 lalu, keduanya tetap sering tampil untuk kedua buah hati mereka, Sabiru dan Syafa. Kekompakan dalam merawat buah hati mereka membuat Rahel Fenya memberikan pujian pada Niko Al-Hakim. Belum lama ini, dalam talkshow dengan Nagita Slavina, Rahel Fenya memberikan pujian pada mantan suaminya tersebut. Walau bukan merupakan pasangan goals dan mereka gagal sebagai suami dan istri, bagi Rahel, Niko adalah sosok ayah terbaik yang pernah dia kenal. Perceraian Rahel dan Niko sempat membuatnya khawatir dengan pertumbuhan anak-anaknya. Walau demikian, Rahel mengakui nyatanya Niko merupakan sosok ayah yang baik untuk kedua buah hatinya itu. Baginya jika dibandingkan dengan ayah lainnya yang pernah dia tahu, ia sangat kagum dengan cara Niko mendidik dan merawat anak mereka. Hingga kini, Rahel Fenya dan Niko Al-Hakim tetap bertemu karena mereka sepakat untuk bersama merawat dan membesarkan Sabiru dan Syafa. Lebih lanjut, Rahel Fenya mengisahkan bagaimana dirinya sempat merasa emosional, karena ia tahu bagaimana rasanya tumbuh tanpa kehadiran ayah dan merasakan kasih sayang dari ibu saja. Rahel Fenya merasa beruntung melihat Niko merawat dan selalu hadir buat kedua buah hati mereka. Dirinya tak ingin anak-anaknya merasakan masalah pribadi antara dirinya dan sang mantan suami. Rahel ingin anak-anak melihat mereka sebagai orang tua yang selalu ada. Dia sebagai ibu yang terbaik dan Niko Al-Hakim sebagai ayah terbaik untuk mereka. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.